Hai Oke selamat pagi rekan-rekan briller selamat pagi agak siang ini saya mau mereviewkan ini unit yang ini punya pembuatan di sambal skalbar review bawaan yang datang masih ada angin juga semalam udah tambahin sekitar tiga ribuan di sini tidak ada tiga ribu di manometer indikator manometer pompa yang saya pakai sekitar tiga ribuan tapi ini saya enggak enggak ini enggak enggak bocor sih kayak ini maksudnya akan datang itu kan juga masih ada angin di perjalanan lama itu dua mingguan paling enggak kalau bocor kan enggak ada anginnya nanti dikasih lihat dari sini aja ini panjang laras ternyata ada 70 65 cm 65 cm yang namanya review power dan akurasi senapan standar bawaan itu beda-beda dari power dan akurasi beneran untuk akurasi kan juga kayak laras yang dipakainya belum tentu sama walaupun sama-sama standar walaupun ibaratnya dari bentuk rupa itu hampir sama itu juga belum tentu sama akurasinya ini panjangnya 65-an bro lalu 65 64 lah kalau ini bit for sale belum pertuan ini tabung titan 38 yang sengaja popornya tak lepas ini laras lebih pendek tapi ya 55 cm nanti kalau ini memang udah ada anginnya nanti tinggal tak kasih tunjukin dari pompa aja 55 cm kelihatan ya ya sebenernya ini panjangnya 65 terpasang disini ya speednya ini lebih tinggi lagi tapi nanti dilihat aja coba dengan tekanan yang hampir sama untuk volume tabung ini kan tabung lebih kecil udahnya tapi lebih panjang ini titan 38 tapi kan lebih pendek kalau ngitung detail volumenya nggak tahu ini lebih banyak yang mana itu detail kan dihitung ruang kosong pipa itu sendiri ini kan ada as masuk belakang juga ada yang kosong itu panjangnya berapa terus diameter dilingnya berapa nanti kan ketemu belum lagi kan ada ruang tepon valve dop valve pengisian sama dop valve pengisian dop tepon pengisian kan ada ruangnya itu begitu juga bisa dihitung di ruang per valve kalau mau ngitung detail ini angin juga sekitar tiga ribuan cuman ini manometernya memang indikator disini lebih tinggi daripada yang ini kan lebih rendah kalau ini lebih tinggi dikit tapi masalah itu kan ini bisa digeser itu juga bisa tergantung apa ya yang namanya hal seperti itu itu wajar cuman kalau mau menyamakan indikator pada manometer pada senapan sama pompa itu kan mudah itu videonya kan ada itu banyak saya kira yang buat juga bukan hanya saya yang buat video seperti itu apa yang memperbaiki indikator manometer kurang lebih seperti itu dan juga masalah indikator manometer itu beneran Bu kadang tidak sama walaupun indikator indikator manometer pada alat pengisian itu kadang tidak sama kadang ada selisih misalkan ini pompa yang biasa saya pakai ada selisih sekitar 300 pasien kalau dibandingkan sama pompa rekan saya seberang keselamatan sana ada selisih misalkan senapan senapan tak isi dari pompa ini tiga ribu PSI terus main kesana ketika mau numpang menambahkan angin atau apalah ini ya dari manometer ini tiga ribu PSI cuma di pompa di manometer pompa rekan saya itu kalau mau nambahin itu paling ketika mau membuka teplon pengisian menambahkan angin itu desain indikatornya paling masih sekitar 2700an artinya ada selisih tapi itu saya kira ya rekan-rekan yang mengalami hal seperti itu banyak sih tidak hanya saya saja sama-sama alat pengisian tapi kadang indikatornya agak beda ada selisih sedikit lah tapi ya yang jelas ya kalau di krono ya memang ada perbedaan fpsnya kalau ibarat dengan mimis yang sama dan dengan selagi bisa membuka valve maksimal dan dengan perat mimis yang sama itu ada selisihnya selisih fps kalau untuk tekanan sendiri yang bagus sebenarnya kan kayak scuba yang udaranya kering jadi makin kering tekanan yang dipakai itu biasanya makin kencang speknya walaupun sama-sama 3000 PSI antara ini kan udara bebas kalau ini tidak ada filter-filteran kalau yang scuba mungkin yang pengisian untuk kompresor isi scuba benar-benar filternya bagus tentu scuba juga kadar udaranya kadar tekanannya benar-benar kering nah itu lebih mendukung lagi oke ini kita tunjukkan terima kasih 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 contoh 성 ouais terima kasih pengisian lebih tinggi cuman di lebih rendah menyenangkan tinggal dicopot aja pemikanya nanti digeser Hai kalau ini memang udah ada anginnya ini cek ketuk otoran biar enggak ngenjel enggak ngenjel Hai ini kelihatan oke lebih tinggi dikit selisih 200-an ini pakai mimis kanong-dum aja biar murah biar irit kan mimis ringan tapi kelas mimis kalengan juga ini terkategori mimis terjangkau lah murah saya krono tak taruh dulu sana yes hai 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 wesss ini cuaca serah tapi terlalu serah pun kadang bisa terjadi tidak akurat tapi kalau yang paham kan ketika tidak akurat ya bilang tidak akurat kan gitu coba itu cerah mendung malah Canon Doom ini sekitar 10.000an disini ini pair hammer masih bawaan ini yang punya oh iya mas pair bawaannya rata-rata senapan seperti ini ya rata-rata ya biasanya biasanya itu kan bukan berarti pasti pair hammer yang dipakai itu bawaannya seperti ini tapi kadang ada yang lebih keras lagi beneran ada yang lebih keras lagi maksudnya pair lokal lah yang bukan mizumi oke coba segini atau langsung naik segini aja dulu nanti tambahin habis derat itu langsung ke drum atau tidak kalau tidak tahu salah drumnya bolongannya sudah kebanyakan kalau pengen pas harus ditempel Canon Doom ini seringan ini ringan tapi ya untuk bikin juga mampu kalau speednya mampu cuman drop fpsnya aja yang banyak karena ringan cuma lumayan suaranya bro ada apa ya sonicnya cuman kan tidak melengking banget lumayan coba tambahin lagi naiknya berapa ini kan konsumsi otomatis naik selagi pair tidak terlalu numpuk daya bukunya kan lebih daya bukunya kan lebih tapi tidak usah tak naikin lagi coba cuman kalau segitu belum tembus perlu di drum beneran walaupun ini larasnya panjang 65 cm kategori TR juga tidak terlalu renggang itu belum tembus speed saat segitu kalau segitunya akhir boleh ya udah plong itu pun untuk jarak-jaraknya jarak dekat setelah halam bum suaranya gebros tapi naik dikit itu lumayan naik turun coba masukin lagi apa mundurin ntar tapi itu barusan naik dikit coba masukin lagi dikit setelah itu tak mundurin wah itu over gebros suaranya nah itu langsung segitu ini kalau maju lagi ya gebros mungkin bro coba lihat konsumsinya di sini sisanya 2500an tapi kan tadi indikator di sini kan tidak sampai 3000 coba ini mundur lagi biasanya malah tidak apa ya maksudnya konsumsi yang terlalu boros karena berat mimisnya sama kan malah sepetnya drop biasanya coba mundur lagi segini kadang naik malah karena konsumsi yang boros itu maksudnya konsumsi yang over pada tempat yang ada kalau pakai mimis ringan ya tidak bakalan naik berlipat-lipat karena konsumsi yang boros itu peruntukan untuk mimis yang lebih berat atau ada pukul yang lebih itu untuk tekanan yang lebih tinggi nah itu naik beneran tapi sepet tertingginya segitu kayak ya bro beneran bro coba mundur lagi ya ada sonic nya cuma dapat berapa kali shot mungkin tadi 118 kan mendekati 1200 itu sonic itu kan tidak mengenal berat mimis yang penting angka angka sps akuratnya mendekati 1200 pasti ada sonic nya kalau dipasang berdam nah itu masih naik malah tadi tak mundurnya majuin ya mundur lagi nah ini kalau yang tidak paham masalah maju aja wala senapan ini boros selesai fps nya banyak jadi akurasi ini kacau selesai fps persoknya itu banyak jadi kurang bagus dalam artian itu kurang bagus oh error nggak baca tadi yang di cuma tekanannya udah udah ini bro udah drop pressure nya udah tadi berapa indikator disini sekitar 28an ya drop pressure nya udah berarti sekitar 400 PSI-an drop pressure nya tadi kan indikator disini lihatnya jangan dipompa kalau dipompa ini masih 25 masih 25 masih 25 lebih 26an kalau indikator pompa kalau tak sambung lagi ke pompa ini yang sekitar segini kayak coba cuma kalau 1080p itu di drum itu belum bolong beneran asli belum bolong walaupun ini panjang 65 kalau 1250 ya jarak dekat udah terpelong kan 1151 nah segini bro ideal bukan maksimal tapi tidak ngorosnya itu segini berarti 1151 ini maju lagi mungkin bisa drop itu barusan sekitar 100 PSI per shot nya nah itu suara yang gebros ini segitu doang tidak bakalan apa ya tambah naik lagi gitu karena tekanan udah berkurang daya pukulnya lebih dan tekanan udah berkurang kalau gini terus tidak dimunturin otomatis boros nah itu kelihatan sekali fokus fokus ya mungkin gitu aja cuma segitu beneran bro ini setelan segini ya ditempel aja tidak ngepek kalau 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 paling tinggi 1 berapa itu tadi 8 iya 1200 lah paling tinggi ini setelannya berapa ini coba segini ini maju lagi juga masih nyangkol nah ini masih nyangkol ini coba tak mundurin aja ini kan peruntukan mimis kanondum enggak perlu goros-goros atau segini hidrat habis ngol cancel cuma saya kira ini overdosis ini walaupun ini jarak pukulnya pendek ini kan jarak pukul pendek ini sengaja enggak saya tambahin ya karena ini kalau ditambahin ini kan ada cancel kokang wagu nanti nah ini coba ini netral klek itu pendek sekali jarak pukulnya kalau tak tambahin kan saya harus apa ya coakan ini tambahin lagi kurang lebih seperti itu ini yang berubah coakan nanti jadi kurang rapi coba setelan per segini aja ini laras lebih pendek ya tapi saya kira enggak kalah sama ini ini kan walaupun apa ya saya nyatinya sengaja enggak dimaksimalkan ampun saya sendiri aja enggak maksimal tapi setidaknya di atas rata-rata kan gitu rata-rata standar maksudnya standar pasaran rata-rata standar aja speednya beda-beda 1,3,14 coba keduanya turun tanda tidak maksudnya tanpa merubah daya kukul kanon drum single shotnya kurang pas oke wah nah itu error bu barusan error tapi yang 1,3 tadi benar ini kalau dikasih apa dikasih Hercules kan kisaran masih 1150an masih dapat lah sampai segitu 1100 up ininya 1,3,0,5 itu udah turun cuma drum dari sini kelihatan wanda ya pokok sana walaupun kanon drum coba bagian atas itu ya itu udah kebanyakan lubang soalnya kanon drum kelihatan kelihatan baga dia boleh nanti 129 itu lubangnya kelihatan nah itu kurang ini kurang dekat kurang kelihatan ada banyak lubang soal gimana ya coba atas tutup ini bisa pas sepanjang pakai kopor ini ini kategori juga laras pendek sih yang namanya laras kan bener beda panjang itu beda misalkan kelas 1 tr lah 1 tr 2,4 misalkan antara panjang 60 sama 30 dimainkan dengan speed yang sama dan berminus yang sama itu impact penetrasinya udah beda ibaratnya speed sama mimis sama beratnya atau jenisnya tapi kan RPM nya kan beda walaupun tr nya itu sama kalau kita ngitungnya ngitung putaran itu metode yang kita pakai berapa putaran 1 banding berapa inci itu kita motong laras tr masih utuh tapi kalau ngitungnya metode yang dipakai berapa putaran di sepanjang laras kita motong laras maka masih jadi berkurang kan gitu misalkan tr1 24 katakan keras di kisaran 1 1 24 isi 1 putaran di sepanjang 24 inci kisaran ini kalau salah dikoreksi ini berarti kisaran 60 cm nah satu putaran di 60 cm kalau kita ngitungnya tr PR tidak berubah tetap 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 tetapi kalau kita menghitungnya berapa putaran sepanjang laras kan jadi berkulang yang tadinya 60 dipotong jadi 30 kan jadi setengah putaran berungan kan gitu spek sama jenis mimis sama tapi RPM beda nanti pengen beda belum lagikan karakter laras itu kan beda laras kadang beda karakter mimis setelah keluar dari lintasan laras yang dia lalui, yang dia lintasi kan beda ID karakter lain alur tangan dulu walah di sebelah ini ini bro di sebelah ya di sebelah pas tapi ini maunya nebak sini enggak pakai pisu, enggak pakai popor cara dekat aja enggak pas jauh ini dia pukul dari tadi ya kanon doom ini kelihatan coba sebelah itu coba ini mau nembak sini ikan aneh ini tapi kan plong itu ini ini kalau laras panjangnya segini lebih naik lagi kan gitu coba presur enggak dilihat kisaran berapa ya tadi ini video alakadarnya mereviewkan yang punya sambil eklan ini teman-teman merek tidak bisa saya sebutkan ini ringan sekali kalau ini bro beneran bro karena tabung titan as dural ini kelihatan mana ya coba yang dekat lagi sepetnya sepetnya sudah mau sepetnya sudah mau down atau coba yang atas ya bro kalau laras ini kalau sepetnya mungkin hanya 1200 karena doom juga sama aja kalau ini lebih pendek 1250-an lah cuma kena bayangan ini ya kasih kena bayangan daun pepaya ini juga masih kena kadang jadi bikin kurang akurat error itu pas ketika gear kadang pas ada bayangan di atas tenda walaupun sedikit ini harusnya mundurin sedikit ini harusnya biar tidak begitu koros ini harusnya biar tidak begitu koros ini harusnya mundurin sedikit atau mulak kalau naik itu tidak bakalan seberapa beneran kalau naik itu tidak bakalan seberapa kadang bisa drop yang jelas boros banget ini peruntukan untuk memisahkan lebih berat mungkin apalagi ini tekanan sudah berkurang auto suara ini kalau suara disini ya auto lebih beros langsung kelihatan di sini langsung kelihatan nah mundur lagi gedelnya segini mungkin tadi berapa lupa kelihatan nah suara ini garing itu garing barusan tapi tidak poros jadi terima kasih membneok seringan Ruku lalu kamu tidak tak adik oke mungkin adik 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 adik